Intro Dilansir dari CNN Indonesia Tanggapi Prabowo Jika akui ada kebocoran anggaran pemerintah Wapres Yusuf kala tidak menampik Terjadi kebocoran anggaran pemerintah Seperti yang ditudingkan Capres 02 Prabowo Subianto Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah Terkait kasus korupsi yang marak belakangan Ya tentu kalau tidak bocor Kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap Pasti bocor Tapi tidak berlebihan seperti itu Ujar JK di Markas Pusat PMI Jakarta Prabowo sebelumnya mengklaim memiliki data kebocoran anggaran Akibat markup sekitar 500 triliun per tahun Jumlah ini berkisar 25% dari total anggaran pemerintah Sebesar 2.000 triliun Namun menurut JK Kebocoran yang terjadi tidak sebesar yang disebutkan Prabowo Yang mengatakan salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi Hanya saja hal itu tidak bisa digeneralisasikan Jangan disamaratakan ada yang bersih ada yang enggak Tidak benar itu diratakan 25% Anda tidak bisa korupsi katakanlah gaji pegawai Itu kan tidak bisa dikorupsi Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan kata JK JK sendiri mengaku tidak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah Namun berkaca dari sejumlah kasus Ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka 7 hingga 15% Sulit diperkirakan itu Kasus-kasus yang kita lihat Orang minta bagian 7% Ada 10% Paling nakal kira-kira 15% Itu yang masuk pengadilan ya Tapi tidak ada yang minta 25% Tutur JK Ia mengatakan pemerintah selama ini berupaya maksimal Menekan jumlah tindak pidana korupsi Hal ini menurut dia bisa dilihat dari banyaknya jumlah kepala daerah Hingga menteri yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir Sudah banyak yang ditangkap Orang mestinya takut Menteri saja 9 yang ditangkap Bupati 120 Gubernur 19 Ada negara seperti itu enggak? Memang ada korupsi Tapi kita tegakkan juga Sangat keras Ujar JK Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax